Untuk menghindari tekanan dari kekaisaran, Suan Zuen meminta Huyuhau mengikuti Juzi dan Keke ke Pegunungan Jiang. Bagaimanapun, Huyuhau telah melukai Wang Xioji anggota keluarga kekaisaran. Di tengah perjalanan di Pegunungan Jiang, Huyuhau, Juzi, dan Keke bertemu segerombolan serigala. Di antara serigala-serigala itu terdapat tiga serigala emas berumur 10 ribu tahun. Dipimpin oleh serigala bulan perak dan sangat cocok sebagai cincin jiwa keempat Huyuhau. Namun, Juzi memberitahu Huyuhau bahwa Raja Serigala bulan perak umurnya berusia lebih dari 10 ribu tahun. Tetapi terlalu menakutkan dan tidak dapat dikalahkan jika kamu bertemu dengannya. Untuk mendapatkan cincin jiwa keempat, Huyuhau memutuskan dan bertekad untuk memburu Raja Serigala bulan perak. Untuk memburu Raja Serigala bulan perak, Huyuhau juga menggunakan semua kekuatannya. Lagi pula, dia baru level 40 dan tingkat kekuatan jiwanya relatif masih terlalu rendah. Sambil menghindari pengepungan para serigala di level rendah, Huyuhau mengunci, mengatur strategi dan bertarung sengit dengan Raja Serigala bulan perak. Sementara Juzi dan keke disuruh melarikan diri dulu oleh Huyuhau dan dia menghadapi Serigala bulan perak sendirian. Dalam pertarungan sengit itu, pertama Huyuhau menggunakan mata jiwa takdir untuk meledakkan mata Raja Serigala bulan perak. Kemudian menggunakan cakar teror emas untuk merobek tujuh atribut pertahanannya. Dan akhirnya menggunakan Ice Emperor jurus pamungkas tulang jiwa terkuat kemarahan Kaisar S. Memberikan pukulan fatal pada Serigala bulan perak dan membunuhnya. Tentu saja keseluruhan proses penaklukan monster jiwa itu sangat sulit. Dan semuanya bergantung pada perlindungan armor ala jiwa tingkat sembilan. Jika tidak, Huyuhau tidak akan mampu mengalahkan Raja Serigala bulan perak. Langkah selanjutnya adalah menyerap cincin jiwa di tempat aman. Dalam deskripsi novelnya, proses penyerapan Huyuhau sangat menyakitkan. Namun untungnya dia bertahan dan berhasil mendapatkan cincin jiwa keempatnya. Juga memperoleh keterampilan jiwa kekacauan mental. Setelah mendapatkan cincin jiwa keempat, level Huyuhau telah mencapai puncak level 41 dan akan segera menebus level 42. Setelah Huyuhau menyerap cincin jiwa keempat, dia pergi mencari Juzi dan Keke. Namun mereka berdua juga sangat mengkhawatirkan Huyuhau. Jadi Juzi dan Keke mengarahkan robot ala jiwa pendeteksi kembali ke tempat mereka bertemu dengan Serigala-Serigala itu untuk menyelamatkan Huyuhau. Akibatnya Huyuhau tidak ditemukan. Melainkan mereka dikelilingi oleh sekawanan Serigala Emas. Bagaimanapun Raja Serigala Bulan Perak terbunuh dan para Serigala Emas sangat marah dan mulai menyerang Juzi dan Keke dengan gila-gilaan. Di saat kritis, Huyuhau datang dan dengan seluruh kekuatan yang tersisa mencoba yang terbaik menyelamatkan Juzi dan Keke dengan taruhan nyawanya juga guys. Meskipun level Huyuhau telah meningkat, pertarungan sengitnya dengan Raja Serigala Bulan Perak telah menghabiskan banyak kekuatan jiwa dan kekuatan mental. Meski Juzi dan Keke akhirnya terselamatkan, namun akibatnya Huyuhau terluka parah, terbukti dengan kain kasai yang berlumuran darah di tanah itu. Selain itu, nada suara Juzi dan Keke juga sangat cemas. Faktanya, para penggemar yang sudah membaca novelnya pasti tahu bahwa akan ada adegan terkenal di sini. Yaitu ketika Huyuhau dalam keadaan koma, Juzi memeluk Huyuhau dalam keadaan telanjang dan menghabiskan sepanjang malam karena khawatir dan peduli. Demi menjaga tubuh Huyuhau tetap hangat guys. Sebenarnya, Huyuhau telah berhasil mengambil hati Juzi berkat masakannya itu. Pelukan telanjang ini kemungkinan akan ditampilkan dalam animasi dongkuannya. Bagaimanapun, ini juga menyaksikan perubahan dalam hubungan antara Juzi dan Huyuhau. Dan juga membuka jalan bagi Juzi untuk memiliki anak di masa depan dari Huyuhau. Yaitu mencuri sperma Huyuhau. Mimin sungguh tidak habis pikir dengan penulis karya Dolo Wodalo ini guys. Tanpa diduga kecelakaan menimpa Huyuhau lagi tepat setelah mereka kembali ke Kaisaran Matahari Bulan. Huyuhau ditangkap oleh regu interogasi ke Kaisaran. Huyuhau tidak melawan saat dia diborgol dan dibawa pergi di depan semua murid. Juzi dan keke ingin melangkah maju tetapi dihentikan oleh regu ke Kaisaran. Alasan Huyuhau ditangkap adalah karena Huyuhau melukai Wang Xioji dengan serius. Wang Xioji adalah anggota keluarga Kekaisaran dan Pichik. Jadi dia membenci Huyuhau dan menggunakan regu ke Kaisaran hanya untuk melampiaskan amarahnya dengan meminta bantuan pangeran ketiga. Setelah Huyuhau dibawa pergi, regu ke Kaisaran menggunakan delapan satu paku dari pilar naga pengupas. Salah satu dari sepuluh metode Kekaisaran Matahari Bulan yang paling sadis. Untuk secara perlahan menebus tubuh Huyuhau. Jika terlambat, Huyuhau akan membenci barat laut lagi. Keke segera memberitahu Suan Zuen tentang hal ini. Suan Zuen langsung melaporkan masalah ini pada Jing Hongchen setelah mendengarnya. Ketika Jing Hongchen mendengar ini, dia langsung menjadi sangat marah. Bagaimanapun Sio Hongchen dan Meng Hongchen masih di Akademi Shrek. Jika sesuatu terjadi pada Huyuhau, Sio Hongchen dan Meng Hongchen pasti tidak akan bisa kembali. Di satu sisi, ini adalah kesepakatan antara Jing Hongchen dan Mu'an. Dan di sisi lain, karena cucuknya bersekolah di Akademi Shrek sekarang. Jadi dia segera bergegas menyelamatkan Huyuhau sembari berkata, Siapa yang memberi mereka keberanian. Di sisi lain, Ju Zi pergi ke istana sendirian untuk menemui Pangeran Suan Tian Ran dan meminta untuk menyelamatkan Huyuhau. Dengan mengatasnamakan, manfaat besar menolongnya akan mendapatkan perhatian Jing Hongchen. Pangeran Suan Tian Ran akan segera melakukan debut resminya. Meski belum muncul di video preview, dia seharusnya muncul di film fitur. Meskipun Suan Tian Ran adalah Pangeran kedua yang lumpuh, dia tetap tanggap terhadap permintaan Ju Zi. Karena Ju Zi pernah menyelamatkan Suan Tian Ran dan sangat setia kepadanya. Begitu sebaliknya. Dengan bantuan bos besar di belakang layar, Huyuhau secara alami berhasil selamat dari bahaya maut. Suan Tian Ran secara pribadi langsung mengirim Shido Do Luo Su Chen dan akhirnya membunuh lima jeneral Pangeran ketiga yang paling cakep di tempat dari tim regu kekaisaran. Meskipun kedatangan Jing Hongchen lebih awal, tapi Suan Tian Ran masih melakukan debut yang mendominasi. Sekarang selain melemahkan kekuatan Pangeran ketiga, yang paling membuatnya bahagia adalah berfikir telah memenangkan hati Jing Hongchen. Kamu harus tahu bahwa siapapun yang menjadi kaisar kekaisaran matahari bulan nanti, dukungan Aula Mindetang sangat diprioritaskan. Terima kasih telah menonton!